Disclaimer dulu teman-teman, saya beli produknya sendiri, jadi bukan di-endorse atau di-sponsori sama Sinocare kali ini ya. Ini disebabkan ada salah satu dari teman-teman juga yang minta di-reviewin tentang tensimeter ini. So, saya beli langsung, belinya langsung dari Sinocare Official Indonesia, linknya ada di deskripsi kalau misalnya teman-teman tertarik nanti untuk ngecek. Oke, jadi itu disclaimer-nya dulu. Langsung aja kita unboxing teman-teman, dan seperti biasa di paket penjualannya saya rasa standar ya, semua tensimeter ya begini aja isinya. Kita akan dapat manset, oke, mansetnya ini untuk ukuran yang dewasa. Hati-hati teman-teman, kalau mau digunakan untuk anak-anak, jangan dipakai manset dewasa karena nanti hasilnya tidak akan terukur gitu dengan tepat. Jadi kalau mau untuk anak-anak, bisa beli lagi manset sendiri terpisah. Terus biasa ada manual book, kitab-kitab, dan ada sertifikat juga ya standar sekali. Dan salah satu yang menurut saya, akhirnya dijawab sama Sinocare, kita langsung dapat baterai teman-teman di paket penjualannya. Jadi langsung ada 4 baterai AAA ya yang dikasih, jadi kita sebagai user beli langsung bisa pakai. Dan terakhir ada juga tensimeternya. Tensimeternya sendiri standar ya teman-teman, dari depan kita akan lihat ada 3 tombol di sini. Ada tombol setting, start-stop yang di tengah, dan juga ada tombol memory. Sementara di sebelah kirinya, kita akan lihat ada lubang. Oke, lubang ini untuk tempat masuknya manset nanti. Untuk yang kanan, kita dapat sesuatu yang menarik ya, yaitu kita dapat power input. Power inputnya sudah USB Type-C. Nah ini yang aku bilang, sangat-sangat bagus ya dipikirkan Sinocare, karena sudah lebih future proof. Handphone sekarang sudah sudah USB Type-C semua, jadi pasti lebih berguna kita pakenya gitu. Daripada jenis tensimeter Sinocare sebelumnya yang masih pakai micro USB. Untuk di belakang sendiri ya cuma ada tempat untuk dibuka untuk isi baterai aja. Baterainya pakai 4 baterai AAA. Seperti standar, kritikan saya buat Sinocare, kalau misalnya desain berikutnya tolong tombol start-stopnya dibedakan warnanya. Buat yang jelas banget perbedaannya gitu ya, supaya pengguna itu bisa langsung notice gitu ya. Itu aja sih kritikan saya. Jadi kalau dari desain ya 7 per 10 lah. Untuk hasil kecepatan dan pengukurannya, bisa dibilang cukup lumayan lah. Seperti biasa, saya akan bandingkan dulu dengan tensimeter digital standard ya, untuk di dunia kesehatan yaitu punyanya Omron. Kalau teman-teman bisa lihat, hasilnya juga kurang lebih mirip mendekati. Cuma satu catatan teman-teman, untuk teman-teman yang mau menggunakan Sinocare jenis ini pertama kali harus hati-hati. Karena memang hasilnya ketika out of the box itu cukup ngaco aku bilang. Hasil pemeriksaan pertama saya tuh tensinya ketemu sekitar 80 per 60. Hasil tensi kedua ketemunya 100 per 60. Jadi itu bukan tensi rutin saya gitu. Setelah lakukan beberapa kali pengukuran di tensi ketiga dan keempat, baru cenderung ke arahan normal. Ya mungkin ini karena default pabrikan ya, belum terkalibrasi. Jadi saran saya untuk pengguna-pengguna yang mau pakai tensi ini, hati-hati jangan percaya tensi pertama keduanya. Itu mungkin belum terkalibrasi dengan baik. Jadi lakukan beberapa kali pengukuran. Secara umum sama sih anjuran saya kalau teman-teman yang mau pakai tensimeter digital. Jangan pernah satu kali tensi untuk tahu hasilnya. Nah lakukan minimal 3 kali tensi setelah itu baru diambil rata-ratanya. Jadi untuk fungsi ya 6,5 per 10 lah ya. Nah tapi ada fitur yang menarik dari si NoCare ini. Yaitu adalah dia ada fungsi speakernya. Nah secara default fungsi speakernya akan langsung on. Jadi fungsinya adalah dia akan membantu untuk keluar speakernya, keluar suaranya, tensinya kita berapa gitu. Ini akan membantu sekali ya untuk user-user yang mungkin sudah usianya lebih sepuh, sudah lebih tua, akan kesulitan mungkin untuk membaca. Ini bisa sangat-sangat menolong untuk mengaktifkan teman-teman bisa masuk ke menu setting aja. Kalaupun teman-teman terganggu, gampang banget di setting juga tinggal di off-in aja. Ada fitur yang kedua yang juga sangat-sangat menarik menurut saya adalah dia memberikan fitur untuk penghitungan bukan dengan milimeter air raksa. Cara umum tensimeter di Indonesia itu menggunakan milimeter air raksa atau MMHG. Tapi dia juga kasih fitur untuk pakai kilopascal. Jadi untuk mengaktifkan ini teman-teman bisa masuk di setting ya terus pilih yang hurufnya PA itu kita on-kan aja. By default ini akan off sih karena ya di Indonesia kita hampir nggak pernah pakai perhitungan tekanan menggunakan pascal. Overall tensi ini modelnya bagus banget, good looking banget. Kalau misalnya teman-teman mau taruh itu ya nggak malu-maluin juga ya di tempat teman-teman berada. Overall mungkin kita bisa kasih nilai sekitar ya 6,7, 6,8 dari 10 lah. Sekali lagi teman-teman saya nggak disponsor oleh Sinocare untuk bikin video ini ya. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk beli bisa klik link di deskripsi. Itu adalah affiliate marketing. Jadi dengan teman-teman membeli lewat link yang saya bikin itu juga bisa mensupport channel ini untuk tumbuh lebih baik lagi. Oke segitu aja mungkin videonya. Anyway, saya mau kasih teman-teman giveaway tensi meter Sinocare ini. Buat teman-teman yang tertarik bisa cek Instagram saya di atdr.cici. Teman-teman bisa lihat ikuti cara panduannya untuk join giveaway-nya. Oke segitu aja videonya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share dan subscribe kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.